Memasuki musim penghujan di pengunjung tahun 2021, kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau bukan hanya diimbau untuk selalu waspada terhadap terjadinya genangan air banjir akibat curah hujan yang mulai tinggi Namun juga masyarakat kota Tanjung Pinang diimbau untuk selalu waspada terhadap penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yaitu demam berdarah denggi alias DBD Penyakit demam berdarah denggi DBD ini faktor utama yang mempengaruhinya yaitu faktor kebersihan lingkungan dan juga perilaku hidup manusia Masyarakat yang tidak mau dan juga tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya dengan baik Tidak mau menjaga perilaku hidup sehat sudah barang tentu akan meningkatkan angka penularan dari kasus penyakit berbahaya ini Berbagai imbuan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengajak seluruh masyarakat melakukan upaya pencegahan Untuk mengatasi masalah demam berdarah denggi DBD ini Salah satunya yaitu dengan membiasakan berlaku hidup sehat di lingkungan tempat tinggal sehari-hari melalui gerakan 3M Gerakan 3M yaitu menguras, menutup, dan mengubur Rutin menguras bak penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas yang dapat menimbulkan genangan air atau menampung air Selain itu juga masyarakat diem untuk menghindari gigitan nyamuk, tidur dengan menggunakan kelambu, dan menyalakan obat nyamuk Tindakan penjagaan lain yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan fogging Fogging adalah penyemprotan insektisida untuk membunuh nyamuk Cara ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyakit yang dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Misalnya demam berdarah denggi atau malaria Demi keliputan dari kami langsung dari kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau